Apa hukum sahur ketika azan sudah berkumandang? Terjadi ya? Beberapa waktu yang lalu ya? Jadi ini pertanyaan karena yang terjadi. Ada ikhtilaf di antara para ulama tentang sahur saat azan berkumandang. Tapi saya perlu sampaikan, Ijma' imam pad madhab itu sepakat bahwasannya batas makan dan minum bagi orang yang berpuasa itu adalah ketiga, fajar. Fajar yang dimasuk adalah fajar sadik. Fajar yang itu menjadi tanda bahwa itu sudah masuk waktu sholat subuh. Namanya fajar sadik. Itu sepakat imam empat madhab. Ya ini imam Abu Hanifah, imam Maliki, imam Syafi'i, dan imam Ahmad bin Khambar. Dalil mereka apa? Ayat Al-Quran. Suratul Baqarah ayat 187. Pada Allah Ta'ala, Wa'kulu washrubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyat min khaytil aswad min al-fajar. Wa'kulu makanlah, washrubu, minumlah, hatta, sampai jelas, hatta yatabayyana, sampai jelas. Lakum bagi kalian khaytul abiyat, benang putih, min khaytil aswad, dari benang hitam. Kelihatan berbeda antara hitam dan putih. Karena sudah terang. Mulai terang. Min al-fajar, yakni fajar. Summa'ati musyama ilal-layil. Kemudian sempurnakan puasa sampai masuk sebahagian malam. Nah ini ayat yang menyebutkan bahwa, artinya kalau sudah masuk pajar, sudah tidak boleh lagi akal washrub. Jadi perintahnya kan, Wa'kulu washrubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyat min al-aswad. Berarti kalau sudah masuk pajar, masuk waktu sholat subuh, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Ini dalil dari, apa tadi, jumhur ulama. Bahkan imam pat mazhab menyatakan, dinyatakan mereka sepakat tentang hal itu. Nah, lalu ada pendapat kedua. Pendapat kedua itu menyatakan, bahwa kalau ada makanan, di piring kita, dan ada minuman, maka lalu azan berkumandang, maka masih boleh makan dan minum. Dalil ini adalah hadis, hadis nabi s.a.w. Nah, yang pertama hadis riwayat imam abu dawud. Ida sami ahadukum munida, jika salah seorang di antara kalian mendengar nida, maksudnya seruan azan. Sedangkan ada wadah di tangannya, yang isinya makanan. Falayadu'ahu, jangan dia meletakkan makanan itu, dari tangannya hatayak dia, hingga dia menunaikan hajatahu minhu. Hajatnya terhadap makanan itu. Padahal tadi apa? Ida sami'ah ahadukumun mida. Seruan azan sudah berkumandang, sudah terdengar. Tapi kata nabi abu, jangan letakkan makanan itu, hingga dia hatayak dia hajatahu minhu. Kan begitu kalimahnya. Hadis kedua, ini hadis dialami bahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, uqimati salatu wal ina'u fi yadi Umar. Salat itu azan dikumandangkan. Ada wadah di tangannya Umar. Kemudian, dia bertanya kepada Rasulullah, Ashrabuha ya Rasulullah, apakah saya minum itu? Minuman yang ada dalam wadah itu. Kala Rasul, na'am. Iya, kata nabi, minum saja. Fashari baha. Lalu Umar meminumnya. Hadis ini, dalil yang digunakan oleh ulama' selain imam pat mazhab, diantaranya adalah Syekh Nasiruddin al-Albani, yang mengatakan bahwa meskipun azan berkumandang, masih boleh makan dan minum. Sampai selesai azan. Nah, kenapa kau ada ikhtilaf? Kenapa ada beda pendapat? Apa sebab perbedaan pendapatnya? Ini Anda perlu paham. Jumur ulama' termasuk imam pat mazhab tadi, mereka mentakwil hadis, dua hadis yang tadi usah sebut, ditakwil, itu yang dimaksud adalah azan pertama, bukan azan kedua. Karena nanti dalam riwayat lain, azan itu ada dua. Azan pertama disebut masuk pajar juga, namanya pajar kazib. Yang nanti yang azan itu adalah Bilal bin Robah. Nah, setelah masuk pajar sodik, pajar yang sesungguhnya, azan lagi. Ini azan yang kedua. Nanti yang azan itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Loh, Ustaz Abdullah bin Umi Maktum itu kan buta. Sahabat yang ngasih tahu, wahai Abdullah bin Maktum, sudah masuk waktu subuh. Azan lah Abdullah bin Maktum. Jadi sampai sekarang, azan dua kali itu masih di Makkah dan Madinah. Dua kali. Jadi antum kalau mau ke Madinah, jangan kaget. Duh, susung-sungnya subuh. Nah, itu azan yang pertama. Untuk membanguni orang. Nanti di MDM ini perlu juga, kayaknya azan dua kali ya. Kiri dua, nanti dua. Nanti jam empat azan deh dua. Azannya di asrama deh. Allah SWT Akbar, sebuah bangunan batang. Subuh kah sudah? Belum. Baru pajar? Kazib. Gak apa-apa, amalkan itu hadis nabi. Pernah terjadi di zaman nabi. Azan pertama di asrama. Jadi itu ditakwil oleh pendakulama tadi, Imam Fatma Dhab. Maksudnya itu adalah azan pertama yang dibolehkan. Jadi mereka mentakwil, karena supaya apa? Supaya tidak terjadi pertentangan antara Al-Quran dengan hadis. Quran tadi menyebutkan apa? Kuhlu wasyrobu hatta yetabayan ala kumul khayutul abiyad minal khayutul aswat. Minal fajri. Kok di hadis ini mengatakan, ini sudah nidak. Ida sami ahadul kumul nidak. Dan seterusnya tadi, kok masih boleh makan Oh berarti nidak yang dimaksud itu adalah nidak Untuk adhan yang pertama Itu ta'wil jumhurul ulama Nah Jadi supaya apa? Supaya tidak terjadi pertentangan Antara nas al-quran dengan hadis Nabi Ulama yang mengatakan bolehnya Sahur ketika adhan berkomandang Itu juga punya dalil Punya alasan, punya istidlal Apa istidlalnya Kata mereka, hadis ini Zahir, jelas, tegas Apalagi tadi, hadis Umar tadi Uqimati sholah Uqimat, ditegakkan sholat Azan tapi maksudnya itu Dan ada wadah minuman Ada gelas di tangannya Umar Lalu bertanya kepada Rasulullah Asyrabu haiya Rasulullah Naam kata Rasul, fasharibaha Umar Umar lalu minumnya, jelas sekali Jadi kata ulama pendapat kedua Zahir nas itu mengatakan begitu Uqimati sholah Jelas sekali Uqimati sholah Jadi tadinya azan untuk sholat Nah, sehingga kata ulama kelompok kedua ini Ini tidak bisa di ta'wil Tidak bisa di ta'wil Tidak bisa di jam'u Tapi yang ada itu adalah Taksis alal am Kata mereka Ini adalah pengkhususan atas keumuman Ayat Al-Quran Jadi ayat Al-Quran tadi itu umum Wa'kulu wa'asyrabu Kenapa ada beda pendapat begitu Wahim Tom Lalu bagaimana Apa pendapat yang kita ambil Yang pertama Usahakan jangan pas azan Baru datang makanan Kalau yang masak banat Berarti banat harus lebih sungsung Ya kan Kalau banin Masak nasi Adanya nasi Sahur lah dengan nasi Tidak mesti harus dengan Lauk Terkadang sahur itu Ini saja Yang penting makan sahur Gak mesti harus banyak Mungkin sesuap dua suap Terus minum segelas Yang penting Menggugurkan kesunahan Meraih kesun Kesunahan Bukan masalah porsi Kalau usah sendiri Sahur itu kadang-kadang Kadang kalau adanya kurma Ya kurma saja Tiga biji kurma Air putih Air putih hangat Sudah cukup Tahan insya Allah sehariannya Atau Kalau adanya nasi Ya dengan lauk seadanya Tiga suap Cukup Jadi gak mesti harus satu pi Tidak wajib makan satu piring itu Yang penting sahur Jadi Yang pertama Kita patut mengambil Sikap ikhtiat Dari ikhtilab ini Jadi khuruj minal khilab Mustahab Khuruj minal khilab Mustahab Keluar dari perbedaan pendapat Itu sunnah hukumnya Jadi usahakan Jangan sampai masuk Waktu Apa Waktu A Azan Nah jadi kalau usah Hari ini Hati memang condong Terus terang hati itu Condong pada pendapat Jumur ulama Pertimbangan usah Gampang aja sih Ini jumur ulama Ulama-ulama besar Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Abu Hanifah Imam Muhammad Yunan Hanbal Mereka ijma tentang hal itu Tentu mereka lebih layak lah Untuk mengambil Hukum tentang hal ini Jadi usah patokannya itu saja Patokannya adalah Tidak mungkin Ulama-ulama ini Gak ngerti bahwa Hadis ini menjadi taksis Atas keumuman ayat Mereka sudah timbang Pikirkan segala macam Nah usah condong Kepada pendapat Kalau sudah azan Ya Tidak lagi bisa Makan dan Ini Saat ini ya Allah Jadi yang sudah gimana Ustaz ya Sudah-sudah Ya Yang sudah-sudah Nah kalau nanti Ramadan Sudah azan Ada makanan Ya udah gak usah dimakan Niatnya kapan Niatnya habis Tarawih Niatnya kan habis tarawih Niat itu tidak harus Ketika sahur Makan niatkan nanti habis tarawih Sama-sama bareng-bareng Biar gak lupa Masalah makan gak makan Itu sunnah Tapi yang wajib nih Niat Yang rukun itu nih Niat Ada pun sahurnya Hukumnya sun Sunnah Jadi kalau sudah azan Ya sudah gak usah makan minum Insya Allah tahan aja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.